Terima kasih telah menonton Halo semuanya Aku mau siap-siap sahur Alhamdulillah tahun ini masih bisa ketemu dengan bulan ramadhan Sahur kali ini aku mau masak makanan yang simpel aja Masak apa ya? Kayaknya kalo bikin bihun goreng masih keburu nih Pertama, aku mau masak air untuk rebusan bihun Sambil nunggu airnya mendidih Aku mau siapin sayuran sama bumbu buat bihun gorengnya Ada wortel, tomat, kol, daun bawang, bawang putih, sama cabai rawit Airnya udah mendidih Bihunnya udah bisa direbus deh Sekarang lanjut lagi siapin bumbu untuk bihun gorengnya Wah bihunnya udah matang Tinggal tirisin airnya Terus udah bisa digoreng deh Sebelum goreng bihunnya Semua sayuran dan bumbu yang tadi udah disiapin ditumis dulu Tinggal masukin bihunnya deh Tambahin kecap manis, garam, sedikit lada, aduk-aduk Semoga rasanya enak Aku tuh gak pernah masuk pake takaran Dengan aja Kalaupun gagal Aku tetep happy sih Kita belajar dari kesalahan Tapi kalo berhasil Wah senangnya jadi double Kemarin ujung sepatulanya patah Tapi masih bisa dipake sih Sayang juga beli baru Apalagi udah hampir 4 tahun aku masak pake ini Anggep aja patahnya itu esterik Gua bi sabi kalo kata orang Jepang Melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan Yeay udah selesai Sebelum makan berat Usahain makan buah dulu Bagus buat pencernaan Jadi inget ibuku Ibuku tuh gak pernah bosen Carewetin aku Buat makan buah dulu Sebelum makan yang lain Sekarang Aku mau coba yang bihunnya Sebenernya Aku udah biasa sahur sendiri Kan udah bertahun-tahun Jadi anak kos Tapi ya gak masalah Toh nanti di akhir Ramadan Aku bakal pulang ke rumah Untuk ke lebaran dengan orang-orang yang aku sayang Tahun ini aku ngikutin himbawan pemerintah Untuk ngemudik Soalnya di rumah ada nenekku Kan menurut berita orang tua tuh paling rentan Kalo terpapar virus ini Tiap aku telepon ke rumah Nenek tuh selalu ngebujuk aku buat pulang Sedih katanya ngebayangin cucunya nanti Seperti lebaran sendiri yang dirantau orang Mudah-mudahan pandemnya segera berakhir Dan kita diberi kekuatan Juga kesehatan Biar bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang kita sayang Stay safe semuanya Oh iya tuh temen-temen yang menjalankan ini beri puasa Selamat puasa Semoga puasanya lancar Sekarang aku mau cuci piring Beres-beres dapur Sambil menunggu azam subuh Wah di luar udah terang Langitnya cantik Aku jarang tidur sehabis subuh Dari kecil Nenekku ngajarin aku Kalau pagi itu waktunya untuk beraktifitas Atau bekerja Bukan untuk tidur-tiduran Tapi ya Kadang aku juga kalas sama rasa malas Jadi habis subuh Tidur lagi deh sampai pagi Maaf ya Nek Tirei jendalaku udah kotor banget Tapi Udah sebulan Kuen lorilanggananku tutup Yaudah deh Cuci sendiri aja pake tangan Soalnya Aku gak ada mesin cuci Sekalian olahraga Biar otot tangan yang kuat Aku mau bikin disinfectant Aku pake campuran dietel sama air Untuk disinfectant sehari-hari di rumah Jangan lupa Bersihin juga barang-barang di rumah Yang sering kita pegang sama tangan Pake disinfectant Tidur lagi Cer juga Gak berasa udah siang Rumahnya udah beres Sekarang aku tinggal mandi deh By the way Berapa lama rekor kalian gamai di Selama stay at home Ayo ngaku Ooh Jangan lupa